Halo, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemangkasan daun maupun tunas pada tanaman terong ungu yang saya tanam di tanah langsung Nah pemangkasan daun maupun tunas terong ungu ini sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu Dan kali ini akan saya lakukan lagi pemangkasan susulan setelah tanaman terong ungu ini sudah menghasilkan buah Dimana pemangkasan daun maupun tunas terong ini bisa kita lakukan berulang-ulang Nah seperti inilah perkembangan tanaman terong ungu yang saya tanam di tanah langsung Dimana perawatan kita lakukan dengan teratur seperti pemupukan, penyiraman, penyiangan maupun penyemprotan Atau pengendalian hama kita lakukan dengan rutin Alhasil menghasilkan tanaman terong yang tumbuh subur Nah untuk kali ini saya akan melakukan pemangkasan tunas pada tanaman terong ungu ini Jadi pemangkasan daun pada tanaman terong ungu ini maupun tunas kita pilih daun yang sudah kurang sehat pertumbuhannya Lalu kita lakukan pemangkasan seperti ini Jadi kita pilih daun yang sudah kurang sehat seperti ini Dan kita pilih tunas yang kurang sehat seperti ini Dimana manfaat atau kegunaan kita melakukan pemangkasan daun maupun tunas ini Supaya nutrisi pupuk yang kita tabur tidak terbuang sia-sia Artinya tidak dimakan atau tidak diserap daun yang sudah kurang sehat ini Dan manfaat lainnya untuk menjaga kelembapan udara Sehingga tanaman terong ini terhindar dari hama penyakit Jadi kita pilih daun yang sudah tidak sehat lagi seperti ini Dimana pemangkasan daun maupun tunas terong ungu ini bisa kita lakukan berulang-ulang Untuk usia tanaman terong ungu ini saat ini kurang lebih 50 hari setelah tanam Dan sudah menghasilkan buah yang banyak Seperti ini Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Tanaman terong ungu ini Seperti ini penampakan atau hasil dari setelah kita lakukan pemangkasan daun maupun tunas Selamat menonton! 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 Selamat menonton!